Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Janetes juara taekwondo inilah sosok yang berani saling baku hantam dengan cucu presiden Jokowi Cucu pertama presiden Jokowi Janetes Rina Rendra yang baru berusia 5 tahun Berhasil menjadi juara lomba taekwondo di Sanggar Kartika Buwana atau SKB Solo Sensation pada minggu 14 November 2021 Lomba yang diadakan di Convention Hall Terminal Tirtonadi ini dimulai sekitar pukul 09.15 waktu Indonesia Barat Janetes yang tergabung dalam tim merah melawan Ignatius Jason yang merupakan tim biru Sementara itu orang tua Janetes, Gibran Raka Buming Raka dan Selfie Ananda nampak menyemangati Janetes dari pinggir lapangan Laga yang berlangsung kurang lebih 1 menit itu berakhir dengan skor 25-10 dan dimenangkan oleh Janetes Janetes meraih juara 1 untuk kelas Giorugi pemula Namun detik-detik kemenangan Janetes dalam lomba taekwondo itu diunggah oleh ayahnya Gibran Laka Buming Raka melalui akun Instagram Lumayan tulis Gibran yang juga merupakan wali kota Solo itu Berdasarkan penuturan, Janetes memang baru 2 bulan mengikuti kelas taekwondo di Dozo SKB Ya menang lah tapi isi anyar atau masih baru masih sabuk putih kata Gibran Ini merupakan turnamen taekwondo pertama yang diikuti oleh Janetes dan langsung mendapatkan medali Kabar itu langsung sampai ke kakeknya yang juga merupakan Presiden Jokowi Dozo Gibran mengatakan Presiden Jokowi langsung menelpon Janetes untuk memberikan selamat Ditelepon kakeknya kemarin kata Gibran saat ditemui di balai kota Solo pada Senin 15 November 2021 Gibran mengatakan Etes masuk sekolah taekwondo baru sekitar 1 bulan Etes rutin seminggu 2 kali ikut latihan taekwondo di SKB kata Gibran Etes awalnya tertarik ikut latihan taekwondo ketika sedang les piano Di sekitar les, ia melihat banyak anak kecil memakai seragam taekwondo Tempat les Etes itu kan di pinggir jalan Dia melihat kok banyak anak kecil ikut taekwondo Terus pengen terang Gibran Karena merasa sudah bosan dengan les piano Cucu pertama Jokowi itu kemudian memilih masuk sekolah taekwondo di SKB Solo Gibran pun mempersilahkan karena tidak ingin membatasi kegiatan anaknya Sudah bosan anaknya les piano Pengen yang ada tantangan biar anaknya yang pilih kita tidak mau maksa tandas dia Aksi cucu pertama Presiden Jokowi yang menjadi sorotan dan masih berusia 5 tahun itu pun Kini menjadi sorotan publik di media sosial Hingga Senin 15 November 2021 pagi Momen tersebut menjadi sorotan publik hingga menjadi trending topic di Twitter Tercatat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat lebih dari 1400an Warga mencuitkan nama Jan Etes Banyak warganet yang menyatakan dukungannya pada sosok Etes Di pinggir lapangan terlihat Etes ditemani oleh Gibran Raka Buming Raka dan Selfie Ananda Saat Jan Etes bertanding terlihat Gibran dan Selfie memberikan dukungan Gibran yang mengenakan sweater warna pink terlihat meneriaki Jan Etes untuk terus maju dan melawan Maju tes maju Kata Gibran saat melihat Jan Etes bertanding Sementara itu Selfie Ananda yang terlihat cantik Dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan rambut diikat tampak merekam Jan Etes dengan ponsel Sesekali mantu Presiden Jokowi Dodo itu tampak khawatir melihat Etes bertanding Ia deg-degan tapi gak apa-apa buat latihan mental dan biar berani Ujar Selfie pada Minggu 14 November 2021 Usai tanding Jan Etes tampak salam tos dengan sang ibu Selfie Ananda Sementara itu Gibran mengaku Jan Etes baru saja mengikuti sekolah taekwondo Menurutnya sekolah taekwondo baru 2 bulan Ya menang lah tapi isi Annyar atau masih baru masih sabuk putih ungkapnya Gibran menambahkan ini merupakan turnamen pertama yang diikuti oleh Jan Etes Dan memperoleh medali Gibran pantas jadi ayah yang bangga karena lawan yang dihadapi Jan Etes Adalah taekwondo incilik yang lebih senior karena punya tingkat diatas Jan Etes Ya lumayan lah Lawannya sabuk kuning katanya Artikel ini telah tayang di tribun Medan Dot Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye